Senin siang, 108 prajurit Angkatan Laut diberangkatkan ke Perairan Utara Australia dengan menggunakan KRI Sultan Hasanuddin. Para prajurit ini akan ikuti latihan multilateral KKDU 2016 bersama prajurit Angkatan Laut dari 19 negara. Inilah para prajurit Angkatan Laut yang akan mengikuti latihan bersama multilateral KKDU 2016 di Perairan Utara Australia. Mereka akan bergabung dengan prajurit Angkatan Laut dari 19 negara. Selain mengirimkan ratusan prajurit, Komando Armada Timur Kuarmatim Surabaya juga gerahkan alut sestanya. Salah satunya, KRI Sultan Hasanuddin 366. Dengan mengikuti latihan bersama multilateral KKDU 2016, para prajurit Angkatan Laut bisa lebih menguasai tentang prosedur dan taktik operasi di Perairan. Tujuan latihan yang pertama adalah meningkatkan hubungan internasional Indonesia. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dari TNI Angkatan Laut, terutama untuk melakukan latihan bersama dengan negara-negara di luar. Indonesia ada dua, KRI Hasanuddin dengan pesawat CN235 yang buatan PTDI. Kita akan tampilkan bahwa profesi Indonesia bisa mampu diperlaksanaan latihan internasional. Latihan bersama multilateral KKDU merupakan agida dua tahunan. Kali ini, para prajurit akan ikuti latihan selama satu bulan. Julis Susanto melaburkan untuk NET.